Intro Hai Wonder People, apa kabar? Steng banget ya Rizka Ogi kembali hadir menjumpai kalian. Sudah jam 2 siang saya sudah siapkan beragam menu yang tentu saja akan menemani makan siang. Kali ini saya akan bahas tentang buah stroberi. Biasanya kalian kalau beli buah stroberi dalam bentuk satuan atau gram atau kilogram. Nah ini yang menarik, biasanya kan kita akan membeli yang banyak ya, nggak mungkin 1 biji, tapi lebih ke berapa gram atau 1 kilo atau 2 kilo atau mungkin bisa sampai 15 kilo. Tapi stroberi yang satu ini berbeda teman-teman. Nah, kalian hanya bisa membelinya satuan. Hmm, dikemas dalam bentuk yang cantik dan pasti harganya mahal. City Super, supermarket di Hong Kong baru-baru ini menjual stroberi yang tampaknya menjadi stroberi termahal di dunia. Seperti yang dilansir oleh oditycentral.com, buah stroberi dijual per biji dengan harga 22 dolar atau sekitar 292 ribu rupiah. Wow, kok mahal begitu sih? Ternyata memang buah stroberi yang dijual itu pilihan. Buah stroberi ini dipilih benar-benar terbaik dan diterbangkan langsung dari Jepang. Tiap buah stroberi dikemas dengan sangat cantik, ditaruh dalam box dan dilapisi dengan stereofoam berwarna pink. Buah stroberi yang dijual pun terlihat sangat eksklusif. Menanggapi respon soal harga stroberi yang super mahal, pihak supermarket menjelaskan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi harga stroberi tersebut. Faktor-faktornya meliputi harga beli, biaya transportasi, kondisi pasar, dan eksklusifitas produk itu sendiri. Apalagi buah stroberi kokota ini jual spesial sebagai alternatif kado di hari Valentine. Buat yang mungkin sudah bosan dengan ide kado coklat dan bunga, kado stroberi ini bisa menjadi alternatif yang menarik. Ditanam di kota Nara Jepang, buah stroberi kokota termasuk spesies langka. Spesies stroberi ini terkenal akan rasanya yang manis dan memiliki tingkat asaman yang pas. Saat memanennya, buah stroberi ini dipetik langsung satu persatu dengan tangan untuk memastikan kualitasnya terjaga. Satu biji stroberi dalam kemasan cantik dijual dengan harga lebih dari 200 ribu rupiah. Kira-kira kamu bakal tertarik untuk membelinya? Buah yang mahal selama dia merupakan buah yang organik, memang ada. Ada itu impor. Impor jadi di pohonnya itu tumbuh buahnya tidak banyak. Memang dibuat seperti itu agar kualitas buahnya menjadi lebih baik. Nah, buah-buah seperti itu memang akan lebih mahal. Dan apakah ada perbedaannya? Sudah jelas. Berarti kandungan yang ada di dalam buah itu, kandungan vitamin, mineral, dan sat antioksidannya jauh lebih tinggi dengan buah biasa. Teman-teman di rumah pasti sudah pernah tahu dong Jinten, salah satu rempah-rempah khas Indonesia yang ternyata sering ditambahkan pada masakan dan membuat masakan semakin lezat. Tapi pernah gak kalian tahu kalau Jinten ternyata adalah salah satu rempah-rempah yang bisa untuk memperlancar pencernaan? Ada yang tahu kira-kira? Nah, saya punya ini informasinya. Ini dia. Sejak zaman kuno, orang India lebih mengetahui bahwa Jinten bermanfaat menunjang sistem pencernaan yang sangat kuat. Kandungan di dalamnya mampu merangsang sekresi enzim lambung untuk mengurangi gangguan lambung. Jinten juga sangat ampuh untuk mempercepat pencernaan dan mengurangi rasa begah dan berat di perut. Jinten ada beberapa jenis. Ada yang Jinten hitam dan Jinten putih yang biasa digunakan untuk bumbu masak. Jinten hitam sering digunakan untuk pengembatan dalam bentuk minyak, ekstrak, dan serbu. Cara membuat minuman dari Jinten cukup mudah, Wonder People. Tuangkan saja sekitar 3 gram Jinten ke dalam cangkir. Kemudian tuangkan air mendidih ke dalam cangkir tersebut. Dan diamkan kurang lebih 10 menit hingga air dingin. Setelah itu, saring Jinten dan minum. Disarankan untuk meminum air ini 3 kali sehari. Minuman ini sangat cocok bagi seseorang yang memiliki bronchitis atau sindrom iritasi usus besar karena mampu menenangkan otot yang terasa sakit. Air Jinten hitam itu sebenarnya mengandung asam lemak omega 6. Asam lemak, apakah dia baik buat diet? Diet dalam arti melangsingkan berat badan. Itu enggak ada hubungannya. Tapi dia sebagai sumber tenaga, iya, karena dia lemak. Sehari sekali atau dua kali sehari boleh agar mendapatkan hasil dari efek dari air jinten. Oke, gimana dengan menu pertama sesi yang hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya masih punya beragam menu Wonder Food yang tentu saja sayang kalau dilewatkan. Terima kasih telah menonton!